selanjutnya terkait dengan peta industri jasa keuangan di Indonesia di Indonesia OJK baru saja merilis POJK yaitu POJK 12 garis pering POJK nomor 3.03 tahun 2021 dimana bank dikelompok-kelompokkan menurut modal intinya ada empat kategori kategori yang pertama adalah bank KBM KBM I1 dimana modal intinya kurang dari enam triliun itu ada beberapa bank-bank kecil termasuk ada bank artos bank jasa keseteraan bank BPD-BPD ada di sini KBM I2 ini juga dihuni oleh banyak teman-teman bank-bank daerah KBM I3 ini bank-bank swasta besar pada umumnya ada di sini pada umumnya karena modalnya antara 14 sampai 70 triliun sementara KBM I4 adalah bank yang modal intinya lebih dari 70 hanya ada empat bank yang ada di sini bank Mandiri tentu bank BRI BNI dan juga BCA nah di luar ini adalah peta persaingan diperbankan dimana bank dikelompokkan menurut modal yang dimiliki di luar itu kita juga memahami industri keuangan itu ada fintech hari ini saya rasa Bapak Ibu sekalian semuanya mengguna fintech ini ada gopay, ovo, link aja, sopipay, ada juga mobile banking, live-in tentunya ada jenius, blue dan juga untuk lending dan investment ada amarta, bibit, investri, kredivo mungkin ada Bapak Ibu sekalian rekan-rekan mahasiswa yang juga menggunakan atau sebagai nasabah dari fintech-fintech ini fenomena yang saya rasa penting untuk juga di-highlight di sini adalah munculnya pesaing baru perbankan digital di Indonesia dimana banyak sekali institusi fintech e-commerce dan sebagainya ini juga bekerja sama berkolaborasi membangun bank Gojek misalnya mengakusisi bank Artos lalu dirombak menjadi bank Jago kemudian aku laku bekerja sama dengan bank Yuda Bakti sekarang sudah eksis memiliki bank neocommerce Sopi juga nanti kedepan Grab BCA dengan blunya ini semua adalah pesaing-pesaing baru yang harus kita perhitungkan oleh kami sebagai perbankan konvensional menghadapi mereka semua dan di satu sisi juga kita menyambut baik gerakan nasional non tunai yang oleh Bank Indonesia untuk menciptakan cashless society dan juga muncul berbagai macam inovasi mulai KPN dan juga kuris next slide saya juga akan meng-highlight salah satu contoh dari pesaing perbankan yaitu Bank Jago jadi Bank Jago ini adalah bank digital Indonesia pertama jadi dia yang memelopori yang memelopori adanya digital bank oleh karenanya sebagai fast mover tentu mereka punya banyak benefit jadi kerjasama dengan Gojek diakini mempunyai ekosistem yang sangat besar karena Gojek seperti kita ketahui sudah end-to-end layanan ada di sana dan Bank Jago akan memanfaatkan ekosistem Gojek impactnya apa? jadi kalau kita lihat di slide kiri bawah pergerakan harga saham Bank Jago itu luar biasa saya juga yakin di antara Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir ada yang mempunyai atau berinvestasi di sahamnya Bank Jago luar biasa Bank Jago sekarang sudah punya market cap kurang lebih 200 triliun market cap ini sudah melewati Bank BNI padahal total asetnya dari Bank Jago itu kurang lebih hari ini ini Rp10 triliun BNI sudah di atas Rp800 market capnya Bank Jago itu sudah mendekati market capnya Bank Mandiri padahal semester pertama kemarin Bank Mandiri bisa untung Rp12,5 triliun Bank Jago masih rugi bank rugi sekalipun harganya luar biasa kenapa? karena digital karena mereka memberikan storyline yang baik bahwa ekosistem yang dimiliki itu akan dimonetize akan menjadi satu potensi bisnis ke depan meskipun banyak pihak juga lebih berhati-hati dengan ekspektasi itu karena pada akhirnya kalau kita bicara harga saham akan kembali kepada fundamental ini yang saya rasa nanti juga menjadi salah satu poin penting khususnya buat ibu-ibu agrianita kalau kita berinvestasi di saham lebih cermat lebih berhati-hati karena nanti tidak menutup kemungkinan kalau kita melihat ada satu pergerakan yang ekstraordinari jadi pada akhirnya akan kembali ke kesimbangan yaitu fundamental di sisi yang ke kanan kalau kita lihat juga ada satu contoh yang menarik adalah Fintech di Indonesia itu Amarta Amarta Bank Mandiri melalui salah satu anak perusahaannya MCI menjadi salah satu pemegang saham di sana fokusnya adalah pembiayaan pinjaman mikro dan ultramikro kepada emak-emak jadi memang fokusnya ke emak-emak ini yang saya rasa perkembangannya juga sangat bagus sudah bisa menyalurkan sampai 4,3 triliun kemudian menjangkau lebih dari 783.000 usaha kecil dan mikro dan terbukti sukses karena angka keberhasilannya 97% jadi kalau kita konteksnya adalah bagaimana peran dari Fintech untuk mendorong kemajuan UMKM ini contoh yang menurut saya bagus adalah bahwa Amarta berkontribusi atas itu selanjutnya kami ingin memberikan gambaran mengenai